Itu mampu kita ternyata atau mampu kita punyai Tapi di dalam dunia world web dan jaringan ini sendiri Yaitu dunia internet, dunia jaringan Sehingga mengikuti pembatik 2020 ini benar-benar membawakan manfaat kepada Bapak Ibu Untuk mengetahui, oh begini loh rupanya sebagai warganet, sebagai netizen Sebagai pengguna dari internet dan jaringan itu sendiri Nah, ada etikanya, etika dalam internet atau etika menggunakan sosial media Itu disebut dengan netiket, internet etiket atau network etiket ya Bapak Ibu ya Nah, jadi kalau ditanya apa sih itu etika yang mengatur atau pola yang mengatur kita dalam menggunakan internet Nah, Bapak Ibu terus langsung pilih jawabannya netiket ya Oke, baik Sekarang kita balik ke undang-undang ITE itu sendiri Nah, undang-undang ITE yang mengatur pola, cara, dan bagaimana kita bersikap atau membagikan segala sesuatu Atau bagaimana cara kita berkomunikasi di dunia world web dan jaringan ini adalah undang-undang nomor kelas tahun 2008 Yang mana poin-poinnya adalah sebagai berikut Yang pertama, penambahan pasal untuk hak untuk dilupakan Jadi maksudnya begini, jika pernah terjadi sesuatu nih, itu dengan diri kita Dan ternyata setelah beberapa lamanya waktu berjalan, apa yang diposting atau apa yang ditulis tentang kita itu tidak benar Nah, ada pasalnya yang boleh membuat kita untuk memperbaiki lah Nah, jadi misalnya saya pernah terposting nih dulu saya Setelah disusiki, itu tidak benar Nah, saya punya hak untuk dilupakan postingan itu ya Nah, kemudian durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya Dikurangi menjadi di bawah 5 tahun Kemudian di dalam ini juga ada dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyakapan intersepsi tanpa segini penyakilan Tidak sah sebagai bukti, ini juga ya Bapak-Ibu ya Jadi mungkin ada banyak sekali kita mendengar dan sebagainya bahwa penyakapan kita Kemudian mungkin video call kita atau chat kita Baik melalui WhatsApp, misalnya melalui Telegram, Instagram, dan sebagainya Itu bisa disadap Dan itu bisa digunakan sebagai orang untuk mengambil keuntungan Atau untuk mendeskripsikan kita Nah, itu juga dilindungi ya Bapak-Ibu ya Jika tidak seizin dari pihak yang punya otoritas Misalnya dalam hal ini, kalau terkait korupsi misalnya PK Atau terkait dengan tidak bidana misalnya jasa atau kepolisian Itu tidak bisa dipakai ya Bapak-Ibu ya Oke, baik kemudian penambangan ayat baru dalam pasang kekulung Yaitu, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik Yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang informasi Yang dimenangkan pornografi, sara, terorisme, pencemarah nama baik Nah, itu memang yang terbukti kemenco ya Bapak-Ibu ya Jika situs itu, jika situs yang tersedia itu melanggar undang-undang versi yang sudah dibuat Yang terkait dengan batang tubuh dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 Itu untuk ITE tadi ya Bapak-Ibu ya Baik Ini isinya Oke, kita lanjutkan Nah, saya punya soal Sekarang Bapak-Ibu boleh jawab di kolom chat Hanya untuk Tes aja sih, tadi ngemak gak sih, ya kan Oke, baik Undang-undang yang mematur, memahami etika dalam mengundangkan internet Disebut undang-undang nomor apa, berapa Silahkan dijawab Wah, pintar banget Pak Adani Yes, berarti ngemak ya Walaupun suara saya gemal-gemal, gak terpuluh-puluh secara maklum Tapi kalau kita yang satu pulau, paham lah ya Kalimantan gitu loh Oke, baik Ya baik, ada 159 peserta yang ada, terima kasih Ini terputus, saya coba lagi ya serial Bapak-Ibu ya Oke, sip Jadi benar ya tadi seperti yang saya sampaikan Banyak undang-undang yang mengatur kita dalam etika menggunakan internet Atau sosial media atau word web dan jaringan itu adalah undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 ya Bapak-Ibu ya Pastikan jangan salah ya Kita lanjutkan Nah Karakteristik dunia maya, wow Dunia nyata aja Reput ya Apalagi dunia maya ya Oke, dunia maya sendiri punya ciri khas Bapak-Ibu ya Apa aja sih ciri khasnya, coba kita lihat Yang pertama, ya pasti dong kan Namanya juga dunia maya now You and me, saya dan Bapak-Ibu sekarang juga berada di dunia maya Even we are in the same island Kita berada di satu pulau Even mungkin kita di satu kabupaten Satu provinsi Satu RT But, because of COVID-19 Kita harus work from home kan Nah sekarang juga Karena pembatik 2020 kita challenge Bapak-Ibu Kita dituntut nih sebagai guru Indonesia Mampu gak kita memanfaatkan word web dan jaringan ini PIK ini untuk memang mengoptimalkan potensi kita Nah sekarang saya dan Bapak-Ibu semua dituntut Dan ternyata puji Tuhan Hampir 200 guru yang ada dalam ruangan ini Mampu menjawab tantangan bahwa Kita bisa gitu loh Mengoperasikan secara virtual maya Nah ada yang lewat HP Ada yang lewat tablet Ada yang lewat laptopnya Lewat komputernya mungkin Untuk bisa masuk ke dalam kelas Bahas modul pembatik Modul 2 ini Bersama saya dan Pusyai Syedar Kaltim Nah kemudian yang kedua Dunia cyber selalu berubah dengan cepat Nah ini pastilah ya Bapak-Ibu ya Kita tanaman aja Dalam waktu 2 minggu berubah Apalagi dunia cyber ya Gak ada yang tetap Dia pasti akan berubah dengan sangat cepat May shift Kemudian dunia maya tidak mengenal batas teritorial Nah maksudnya adalah Saya, saya bisa pergi ke Amerika Saya bisa pergi ke Ghana Saya bisa pergi ke Australia Wherever I want to go Gitu kan Because of what Because what Itu tadi Jaringan itu tadi Connecting Karena ada connecting itu tadi Jadi no territorial ya Jadi semua tidak ada batas Kita bisa mengakses semua informasi Yang terbuka dan dibuka Karena adanya dunia maya itu tadi Berdasarkan web word dan jaringan itu tadi Kemudian yang keempat Orang-orang yang hidup di dunia maya Dapat melaksanakan aktivitas Tentang harus menunjukkan identitasnya Ini maksudnya apa ya Gitu kan Misalnya kita nulis Atau Facebook aja deh Gitu kan Soalnya saya Kalau Bapak Ibu mengunjungi Facebook saya Saya benar gitu Namanya benar Fotonya benar Info yang saya simpan juga benar gitu Ya karena Saya guru Saya pendidik Dan juga Menjadi duta rumah belajar Gak mungkin dong Kalau saya memberikan Informasi atau Sesuatu yang salah Nah tapi Ya Banyak juga orang yang tidak Menemukan identitasnya That's why Gitu kan Kenapa Warga netizen Warga net ini tadi Kemudian yang kelima Informasi di dalamnya Bersifat publik Jadi ya bisa diakses ya Bapak Ibu ya Ada banyak yang bisa kita akses Di dalamnya Oke Baik Terima kasih Ibu Ramayansi Ini kontennya Keluar masuk Keluar masuk ya Sabar ya Bapak Ibu 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 ya Terima kasih. 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 Oke Nah Semoga Bisa di utar ya Terima kasih Ini beberapa contoh Kasus ya Bapak Ibu ya Yang terjadi karena Melanggar etika dunia maya Saya mau berbaiki rambut saya Dia tetap cantik Kasus yang kedua Alexander Aang Seorang pegawai negeri mengindah suatu agama Dengan menggunggah konten berisi Pernistaan terhadap agama Dia terkena pasal 15-16A Huruf A dan huruf B Dugaan melakukan penistaan agama Dia pun terjadi Hukuman pedana 2,5 tahun Dan denda sebesar 100 juta rupiah Kasus yang ketiga Lorenzi Hombing Ini juga ya terkait postingan ya Bapak Ibu Just because of your thumbnail Jadi hanya karena tangan kita yang nakal ini Kita buat story Terus kita choose posting Nah itu merugikan banyak pihak Merugikan banyak orang Kita bisa kena undang-undang ITE So be careful ya Be careful Apalagi kita notabene nya guru Jangan sampai ya Jangan sampai kejadian Nah ini menghina anggota DPRD Waduh Luar biasa Dan yang terakhir Bu Niyani Nah ini yang paling berarti Yang membuat si Indonesia juga ribut Nah ini karena kasus Dia memostingkan postingan Postingannya itu menimbulkan Hal yang luar biasa Sehingga ya dia juga Terseret dalam kasus Melanggar undang-undang ITE Jadi so be smart using your gawai Be smart using your social media Dan jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban Karena notabene nya kita adalah beri Dan itulah Salah satu alasan Kenapa pembatik 2020 dilaksanakan Atau diselenggarakan Oleh pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan Supaya apa ya Supaya guru Indonesia Guru Indonesia Itu benar-benar menjadi agen perubahan Because kita yang ngajarin The future of Indonesia Jangan sampai kita yang biang keroknya Hancur negara kita Makanya cus Ikut pembatik yang belum daftar Langsung daftar ya Oke baik Saya lanjutin Oke Nah sekarang saya punya soal Kita akan jawab sama-sama Dari sumber berita di atas Ya saya ambil dari berita antara Ya Kita bisa menyimpulkan bahwa Hal yang bisa berdampak Pada semua pengguna internet Karena ada apa Kenapa hal ini bisa Maksudnya Ada lima kasus tadi itu loh Karena apa Apakah karena jaringan polisi Apakah karena juga digital Apakah karena ting before posting Atau jejak dunia So Ya Good Nah Jadi Bapak Ibu Betul banget jawabannya ya Thank you Kelima kasus tadi Yang diangkat di dalam Kayangan Youtube Yang saya Tampilkan tadi Itu terjadi Karena adanya yang didamakan Jejak digital Nah apa sih Jejak digital itu Ya itu tadi Segala bentuk informasi Segala histori Cerita Yang sudah Bapak Ibu Posting Remember ya Yang sudah diposting Entah di Instagram Di Facebook Ya Di story Whatsapp Di story Instagram Di story Facebook Kemudian di Twitter Bapak Ibu Mungkin di blog Ibu ya Atau di website Sekolah Bapak Ibu Please remember Hati-hati Karena Biarpun sudah lama Diposting Itu bisa dicari Dan itu bisa menjadi Bumerang buat Bapak Ibu Yang bisa membuat Bapak Ibu Terseret Terseret di dalam Kesalahan dalam Menggunakan ITE itu sendiri Ya Diatur tadi dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Ya So be careful about that Ya I hope No one of us Ya Tidak ada salah satupun Dari kita Oke baik Nah Sekarang Kebijak dalam berbagi Ada tadi kan Saya seringgung tentang netiquet Apa sih itu netiquet Nah itu tadi Netiquet adalah Etika Dalam kita Berkelakuan Atau dalam kita Bertingkah laku Baik dalam tulisan Ataupun Faidius gitu kan Baik di audio Faidius Ataupun tulisan Nah Itu semua diatur Di dalam yang namanya Etika Yang pertama Usahakan tidak menggunakan Huruf besar Kapital dalam komunikasi Gitu kan Kamu cuma mau bilang Halo Ibu Kamu cantik Tidak perlu huruf besar Kali Biasa aja ya Kemudian yang kedua Jangan asal kopas Tulisan sumber tulisan Jika memang berasal Dari hasilnya Atau tulisan orang lain Please remember Tolong dicantumkan Misalnya saya bilang tadi Apa namanya Hari ini Burufina cantik Oke Yang ngomong siapa Nah seandainya Kamu mau ngopas Tadi saya kopas Dari sebelah Soalnya kalau gak Ibu bilang dikopas Kebaca sama istrinya Di rumah bahaya loh Ntar kena marah loh ya Padahal ngopas dari grup Oke itu contoh Contoh serahannya saja Oke maksudnya ya Kalau kita mengopas Tulisan dari Sebuah sumber ya Sebagai etika yang baik Tulislah misalnya Dari blognya siapa Website siapa Ya Jadi begitu Kemudian Sopan Dari kata-kata Sarkasme Yang berlebihan Gitu kan Kasar Atau sara Yang menyinggung perasaan Orang lain Because remember Bapak Ibu Kita Indonesia Gitu kan Kita terdiri dari Berbagai macam pulau Berbagai macam Bahasa Adat istiadat Suku dan agama Jadi Kalau kita membuat Sebuah postingan Ya pastikan Postingan kita itu Tidak akan menyinggung Orang tertentu Pulau tertentu Unsur tertentu Gitu loh kan Nah Kemudian No hoax ya Jangan menyebar berita Yang belum jelas Nah apalagi nih Sekarang terkait Covid-19 Please ya Please please ya Hati-hati sekali Dengan Dengan sosial media kita Emang sih betul Kita Mau membagikan Sesuatu yang baik Tapi sebelum Kita bagikan Baca dulu Cek dulu Benar enggak Jangan gara-gara Postingan kita Terus orang satu kampung Sibok Tamar Belanja Habis satu toko Gara-gara kita bilang Lockdown Yang sekarang malah Diplesetan Jadi download Dan segala macamnya Atau London Gitu kan Karena apa Ya itu tadi So be smart Gitu loh Jadi sebelum kita Memposting sesuatu Ngepikirkan dulu Lihat dulu Nah nanti akan saya Kasih tau Gimana sih caranya Kita mengecek Sesuatu itu Hoax atau tidak Oke baik Kita lanjutkan Nah internet Dalam kehidupan kita Sehari-hari Siapa sih Yang enggak pakai Internet kan Ya kan Pasti semua orang pakai lah Nah Pastikan satu Pengguna internet Untuk menambah wawasan Bahwa kita pakainya Buat nambah wawasan Kayak saya Selama liburan Saya pakai internet Buat apa Cari resep masakan Yang selama ini Enggak pernah saya masak Nah di internet Bisa didapatkan Kemudian yang kedua Kenali berita Jangan mudah terprovokasi Cek dulu Laporkan beritanya Di alamat nih Pominfo.go.id Jadi kalau kita ragu Dengan berita Yang kita dapatkan Bapak Ibu boleh kirim Ketautan ini ya Kemudian Yang ketiga Bimbinglah Anak-anak kita Ketika menggunakan internet So kalau kita yang Orang tua Maka internet Yang bimbing siapa Nah makanya ikut Pembatik Jadi kita sadar Gitu loh Kita tahu Oh begini loh Caranya Gitu kan ya Kemudian Tindari perdebatan Di media sosial Jalin-jalin aja Silahkura Nah ini paling banyak Terjadi Jadi please deh ya Saya ingatkan kembali Karena kita nih guru ya Judulnya Bapak Ibu Kita kan semua guru Jadi please Donk kita gak usah Ngeributin hal-hal Yang gak penting Di sosial media kita Di Facebook Di Instagram Nah yang macam misalnya Apa postingan Artis nih Artis meninggal Atau artis menikah Terus kita sibuk Gitu mericu Dan segala macam organet Aduh tolong deh Itu bukan urusan kita Lagian yang nikah Dia nikah pakai uang Dia juga Ya kalau meninggal Ya udah waktunya Tuhan yang beri Salah satu dan kita Gak ada yang bisa Gitu kan menghalanginya Jadi ya kenapa Kita harus ribut Gitu loh kan Jadi gak usah Berdebat di sosial media Apalagi Binding percakapan Yang bukan punya kita Gitu kan Hanya ngeramaikan Hanya membuat Icuf saja Ini sangat bahaya Jadi tolong Jangan ya Bapak Ibu ya Tidak memposting Hal-hal yang bersifat pribadi Misalnya nomor rekening Atau Misalnya ATM Pin ATM Ngapain Bapak Ibu Mau rekeningnya dikuras Sama hacker Gitu kan Jadi hal-hal yang pribadi Gak perlu deh ya Diposting ya Oke Posting yang baik-baik aja Posting positif aja Oke Baik Berhati-hati dalam berkomentar Nah Makanya ada istilah Lambe turah Lambe nyinyir Nah sebenarnya itu bagus Kenapa Dia itu sebenarnya Memperingatin juga Keluarga netizen Warganet gitu loh Jadi hati-hati lah Kalau berkomentar di dunia maya Karena efeknya banyak banget Gitu ya Oke Baik Nah ini beberapa Studi kasus dalam Berbagi ya Ada beberapa Poin penting Yang pertama Hati-hati dengan judul Yang provokatif Artinya Memicu Atau memancing Kita untuk melakukan Atau malah Memikirkan hal-hal Yang tidak benar Gitu loh Jadi Misalnya Kita mendapat postingan Tentang Covid-19 inilah Kemudian Kemudian Seolah-olah Kita harus Menganggap Pemerintah ini Untuk-nutupin Gitu loh Beritanya Sehingga kita Gemo Segala macam Malah Akhirnya kita Banyak terkena Karena sebenarnya Tidak boleh berkumpul Kita malah berkumpul Nah karena ada Mungkin postingan Postingan Mungkin ada berita-berita Yang Huk Situ tadi Tapi dipercaya Nah jadi Hati-hati Dengan judul yang Provokatif Judul provokatif Ini yang Banyak menghancurkan Bangsa kita Kemudian Cermati alamat situsnya Nah alamat situs ini Jika Berita itu Tidak dikeluarkan oleh Situs-situs resmi Misalnya Kalau tentang Kasus Covid-19 Kalau enggak dikeluarkan Langsung dari Kementerian Kesehatan Atau dari Kominfo Ya jangan percaya Berarti ini bisa aja Siapa aja gitu kan Boleh buat Pasti dong kan Kemudian Tentang kasus Diatan Kalau enggak dari Kapolri yang umumin Situs Kapolri resmi Ya enggak usah percaya Gitu loh kan Kita kan dalam Tidak ada orang Yang ngurusin kita Nah keamanan Dan stabilitas Segara kita Dijamin oleh Kapolri Gitu kan Oleh Kementerian Keamanan Gitu kan Nah jadi Kalau bukan dari Mereka yang Ngeluarin tentang Kasus atau Kejadian di negara kita Ini jangan percaya Lalu buru-buru Semua jual Larta kekayaan Dijerak ke Kutub Utara Lucu banget Kemudian Periksa fakta Please be smart Pastikan Bapak Ibu Harus bisa Memisahkan antara Fakta dan opini Fakta dan opini Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu Kalau fakta Itu benar terjadi Kalau opini Itu pemikiran saya Saya berpikir Menurut saya Ini bakal begini-begini Nah itu Itu namanya Opini Opini tidak bisa dipercaya Karena setiap orang Di negara Republik Indonesia Ini boleh Beropini Tetapi kalau fakta Itu memang benar Nah jadi pastikan Bentuk berita Atau informasi Yang Bapak Ibu dapatkan Itu Bapak Ibu paham Oh ini kenyataan Ini cuma opini So be careful Jangan asal sharing Jangan asal posting Remember ya Positive thinking Jadilah generasi Positive thinking Jadi berpikir dulu Sebelum posting Cek keaslian foto Ada beritanya Gini nih Ini fotonya Ini beritanya Sering banget kan Antara foto Sama berita gak cocok Nah itu bisa dicek Keaslian fotonya Gimana ntar saya kasih tau Kemudian Ikuti informasi Dari grup anti hoax Nah ternyata Grup anti hoax Sebenarnya udah aman sih Kalau kita dapat berita Kita cukup aja Klik-klik kominfo itu tadi Kita kirim aja ke situ Nah itu cepat kok Mereka Cepat banget Untuk menanggapin kita Nah ini Kalau seandainya Kita mau Mengecek Atau melaporkan Sesuatu itu Menurut kita Gak layak Nah Buka halamannya Klik fotonya Cari dukungan Laporkan Nah nanti pihak Facebook Akan Akan Menindaklanjutin Karena saya banyak banget Tahun lalu Teman-teman saya Yang di blog Instagram dan Facebooknya Ini serius ya Guru Karena postingan-postingannya Itu bener-bener Gak layak Sebagai citranya guru Gitu loh kan Ya mungkin Itu tadi Ada yang ngelaporin Warganet Dan akhirnya Facebook dengan Instagramnya Gak bisa kepake Dalam waktu kurang lebih Setahun lebih Sampai akhirnya Dia bisa menggunakannya lagi Nah so ya Ini gak main-main Ini bener bukan kata saya ya Oke baik Kemudian kita lanjutin ya Nah ini Kalau di Instagram ya Bapak Ibu mudah juga Tinggal di-klik aja Di bagian Samping itu Yang ada Tiga titik itu Nah ketuk laporan Dan silahkan Diikuti petunjuk selanjutnya Jika ada Konten dalam Instagram Bapak Ibu Yang menurut Bapak Ibu Tidak layak Untuk ditayangkan Jadi boleh ya Kemudian Untuk mengecek foto tadi Silahkan Bapak Ibu Drag fotonya Dibawa ke Google Pilih gambarnya Nah silahkan Dicoba aja Nanti abis ini ya Kalau seandainya Ada foto yang Bapak Ibu Anggap itu gak Gak cocok Antara berita Amat gambarnya Nah bisa dicek di Google Itu sebenarnya Foto diberita apa Gitu nah Udah pasti Kalau antara foto sama gambar Itu gak cocok Dan bukan punya dia Udah pasti 100% Hoax Nah terakhir Silahkan screen capture Dan kirim Aduh konten Bapak Ibu ke At mail Kominfo .go.id Kirim aja ke situ Nanti pasti dapat hadiah Dari Kominfo Paling gak menjadi Pahlawan anti hoax Kita lanjutin lagi Kayaknya saya punya soal lagi deh Nah Saya jawab sama-sama ya Sebelum saya menjawab Saya mau bacain dulu Jumlah kasus Corona naik Kasus hoax seputar Corona Juga ikut naik Tak hanya mengalami peningkatan Jumlah kasus Corona Indonesia juga mengalami Peningkatan jumlah kasus Penyebaran berita hoax Terkait Corona Juru bijara pemerintah Untuk percepatan penanggungan Covid-19 Ahmad Yuryanto menyebut Kementerian Komunikasi Dan Informatika Sampai saat ini Sudah mendeteksi Lebih dari 1.125 informasi Hoax Terkait kasus Corona Tantangan Resiko kesehatan Dan kehidupan ekonomi Sudah berat Mari kita pastikan Tidak perlu kita tambah lagi Dengan beban Psikologis Dari berita-berita Atau informasi Yang tidak benar Yaitu Justru nanti Akan menyebabkan kita Semakin susah Bayi Ahmad Yuryanto So Bapak Ibu Pastikan Kita nih ya Yang ikut Pembatik 2020 Jadi generasi Anti-hoax Karena kita berada pada Situasi yang sangat Kritis Gitu kan Pandemi Worldwide Semua negara Di seluruh dunia Mengalaminya Jadi Ini kan kita akan Menuju 50.000 guru Yang akan ikut dalam Pembatik 2020 Bapak Ibu Boleh berbangga Jika sudah terdaftar Karena Bapak Ibu Akan dipastikan Akan menjadi Generasi penyelamat Indonesia Yaitu ya Paling gak memosting Hal-hal positif Bukannya tentang Berita-berita Gak jelas Tentang Corona Gitu kan Yang akhirnya Membuat kita Stress ya Ini soalnya Dari infografis Di samping Kita bisa Menyimpulkan bahwa A Corona Disebabkan oleh Hoax yang diberitakan Atau B Kurang internet Jaringan internet Membantu penyebaran Covid-19 Atau yang C Kurang mengenali Bisa Membanyakan Botengan-botengan Pertama COVID-19 Atau yang D Terjadi persokongkolan Antara COVID-19 Dan hoax Nah kira-kira Jawabannya apa Berita-berita Dan mudah Membagikan Iya 300 ibu Pinter banget sih Ibu Oke betul banget ya Jadi please ya Be careful Karena Kominfo tuh Sudah merilis Kurang lebih ada 4.300 Halaman Ya Halaman yang mengaku Sebagai Media resmi Dalam pemerintahan Padahal yang Sudah tercatat Secara resmi Itu hanya 300 So dari 4.300 Ke 300 Berarti masih ada 4.000an Yang masih Enggak jelas Alias Abal-abal So be careful Artinya Dunia sosial media Dunia internet kita Dipenuhi dengan Predator ya Bapak ibu ya Serem Serem banget Makanya kita beruntung ya Pertombatik ya Baik Oke Intimidasi dunia maya Nah ini materi terakhir saya Kalau tadi kita sudah Tentang undang-undang Sekarang kita keetika Dan terakhir Intimidasi dunia maya Apa sih itu Mari kita lihat Yang pertama Penyebaran kebencian Di media sosial Saya gak suka Sama buru pina Buru pina itu So cantik Terus Bapak ibu ngelag Bapak ibu kasih Loblob Bapak ibu ketawa Bapak ibu sudah Mengintimidasi saya Dalam dunia maya Berarti bapak ibu Men support Seseorang itu Yang membuat Postingan Yang mengatakan Bahwa saya So cantik Saya sok bergaya Saya sok pintar Dan sebagainya Nah be careful Hanya karena kita Nge-like aja Atau kita ngasih smiley aja Atau kita ngasih Emo aja Kita berarti sudah support Dan bapak ibu bisa Kena tuntut undang-undang ITE nomor 20 tahun Iya Eh undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-undang nomor 20 Eh buat undang-undang baru Oke lanjut Hinaan fisik Dan sara Sukuras agama Dan Antar kolongan Ini sangat Sensitive Jadi please tolong ya Jangan pernah coba-coba Kita memposting Di semua sosial media kita Tentang hal ini Karena Ini sangat sensitive ya Sangat risk Dan itu masuk dalam Kasus intimidasi Dalam dunia maya Oke Baik Selanjutnya Pemberian komentar Atau ujaran kebencian Juga gak boleh Menyebarkan gak boleh Membuat apa lagi Ya kan Gak banyak kasusnya tuh Artis-artis yang kena penjara Karena-gara membuat ujaran Kemudian pemberi komentar Juga gak boleh ya Bapak ibu ya Nah oke Baik Oh sama aja sih Kayaknya nih Terkultinya Nah Pengungkapan data pribadi Nah Misalnya bapak ibu Memposting Hal-hal pribadi Milik seseorang Juga gak boleh ya Itu udah Masuk dalam Kita mengintimidasi Dalam dunia maya Oke Nah Ke Beberapa poin ini Disebut dengan Cyberbullying Bapak ibu ya Jadi Intimidasi Dalam dunia maya Kita Memperiliki Kebencian Kita Men-support Kita mendukung Kita Menghina seorang Kita mempusing Poto-poto mungkin Dokungan pribadi Mereka seorang yang mungkin Akan berlagi karena itu Nah itu Masuk kategori Cyberbullying Atau perilaku Penasaran lewat dunia maya Apa sih Bapak ibu Nah itu Bapak ibu Gara-gara apa yang diposting Ini ribut banget ya Kok ribut banget ya Oke Jadi gara-gara apa yang diposting Itu membuat Bapak ibu Jadi Terus Tekan batin Stress Nah itu Cyberbullying ya Jadi gak boleh kita Melakukan hal-hal Seperti ini Di atas ini Karena itu akan Membuat pribadi Atau seseorang Merasa stress Terganggu Bahkan depresi Nah di Korea Selatan Banyak artis yang Bunuh diri Atau banyak warganya Yang bunuh diri Karena apatika stress Nah itu saya Baru dapatkan Karena bulan 11 kemarin Saya Sudi banding ke Korea Dan Ya Pendidikan karakter Di sana sangat penting Mengingat orang Korea Mudah banget Stress karena Kasus seperti ini Bullying ya Jadi please Untung Indonesia Gak kayak gitu ya Karena mereka Banyak tidak beragama Ya Bapak Ibu ya Hampir 60% Orang Korea Tidak memiliki agama Makanya Mudah Mudah stress Bunuh diri Nah kita beruntung Kita dibentengi Dengan agama Iman Takwa Yang menjadi KI 1 Dalam kurikulum kita Dalam hidup kita Sehingga Thanks God ya Banyak stress Banyak netizen Saya gak pernah Dikepikiran Buat bunuh diri ya Nggak itu bercanda Biar gak stress Oke baik Ini soal terakhir Untuk materi saya Kita lihat sama-sama Intimidasi dunia maya Atau cyberbullying Adalah salah satu bentuk Penyalahan guna internet Manakah berikut ini Yang bukan kategori Cyberbullying A. Penyebaran data pribadi B. Mengunci data pribadi C. Ujaran kemecian Di media sosial Atau D. Hinaan fisik Dan sara Oke banyak banget Wah keren Oke jawabannya adalah B. Mengunci data pribadi Oke tentu saja Cyberbullying itu Menyebarkan data pribadi orang Hinaan Ujaran tentang fisik Dan sara itu gak boleh Maka yang paling Benar jawabannya adalah B. Yang bukan merupakan Cyberbullying Atau intimidasi dalam Dunia maya Oke ya Bapak Ibu ya Oke Ya I think that's all From me today Ya Malam ini Ini saja dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya Oke Sambil Sambil nunggu Mbak Shasha Udah siap Mbak Shasha Yes siap Kakak Penceng banget Soalnya Iya Saya takut Kalau gak kejendirian Oh gitu Oke 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 Mbak Shasha boleh nih Udah udah mulai-boleh itu Ntar saya screenshot dulu sebentar ya Boleh ya Oke Mungkin Mbak Ibu ada yang mau nanya-nanya Ya gitu Dengan saya boleh Nanya di kolom chat dulu juga boleh Minta tolong Oke saya lihat kalau ada pertanyaan ya Ada gak yang nanya Sambil kita siap-siap dulu Oke siap-siap Sebentar Sebentar Ya sama-sama Terima kasih juga Boleli Oke Saya mau foto sebentar Sama Bu Shasha Oke Oke silahkan Bu Shasha Sampai ya Kita gambar dulu ya Kapan lagi foto sama Injas Astaga Kamu cintik Banget Ya Bu Shasha silahkan Oke Ini kayaknya Kak Rufina begitu sangat Ini sangat Antusias dan jelas Sehingga Tidak ada yang bertanya nih Baik Terima kasih Oke terima kasih Kakak Duta yang cantik Kak Rufina dari Kalimantan Barat Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk Mati Yang sangat luar biasa Oke Ya Baik Sahabat Terima kasih Kita lanjutkan ke Sesi kedua Dari materi kita Malam hari ini Sebentar ya Sahabat Saya akan share screen dulu Oke apakah terlihat Ya klien time Sip Bagus Thank you Baik Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sahabat rumah Belajar Dimanapun Anda berada Malam ini Di sesi yang kedua Saya menyelanjutkan Penjelasan Yang sudah disampaikan oleh Kakak Duta yang cantik Dan baik hati Kak Rufina Terima kasih Kali ini Saya melanjutkan penjelasan beliau Tentang internet sehat Bijak Dan aman Kalau tadi Kita sudah Membahas Cakupan materi Berupa Etika berinternet Maka kali ini Kita akan melanjutkan Tentang Kegiatan belajar kedua Hak cipta di era digital Serta Kegiatan belajar tiga Etika berinternet Walaupun kelihatannya banyak Semoga tidak sebanyak Judulnya ya Sahabat ya Baik Apa itu hak cipta? Ini adalah Materi di modul Di level satu Modul kedua Hak cipta Yang dimaksud dengan Hak cipta adalah Hak eksklusif Pencipta Yang timbul secara otomatis Berdasarkan prinsip Deklaratif Setelah suatu ciptaan Diwujudkan dalam bentuk nyata Tanpa mengurangi Pembatasan sesuai Dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nah Ini adalah Hak cipta Hak cipta adalah Hak yang Otomatis muncul Ketika Seseorang Menciptakan Sesuatu Sesuatu yang baru Sesuatu yang berbeda Sesuatu yang Memang Pertama kali muncul Nah Lalu bagaimana Prosedur Sebenarnya Hak cipta itu Bisa ada Yang pertama Yang pastinya Kita harus Daftar akun dahulu Kemudian Upload file Kemudian Ada pembayaran Yang harus kita lakukan Keempat Verifikasi Oleh Website Dari Hak cipta tersebut Lalu yang terakhir adalah Persetujuan Dimana Persetujuan itu Menyatakan bahwa Kita adalah Pemilik resmi Dari Karya Yang sudah kita Ciptakan Untuk akun Dan lain sebagainya Bapak dan Untuk Link yang bisa Di Link yang bisa Di Akses Mengenai hak cipta Sahabat bisa Melihat di Modul kedua Level Satu Lalu apa saja sih Yang bisa kita daftarkan Untuk mendapatkan Hak cipta Pertama adalah Karya tulis Karya tulis Disini bisa Berupa Buku Bisa Berupa Berupa Modul Dan lain sebagainya Kemudian Ceramah Kuliah Pidato Dan Cipta Nah Misalnya Bapak dan Ibu Memiliki Ceramah Atau Kuliah Atau Pidato Yang Yang Dipatenkan Maka Itu akan menjadi Hak Copyright Dari Bapak dan Ibu Sendiri Dari sahabat Sendiri Alat peragaan Oke Mohon Ini Oke Alat peragaan Alat peragaan Ini Sangat Bermacam-macam Misalnya Alat peragaan Yang kita buat Dalam dunia pendidikan Ini kita bisa daftarkan Untuk mendapatkan Hak cipta Lagu Atau musik Dengan Atau Tanpa Teks Nah Ini Yang Sangat Priskan Sekali ya Jadi Seorang Pencipta Lagu Atau Aransemen Musik Akan Lebih Baik Jika Segera Mendaftarkan Hak cipta Agar Karyanya Tidak Di Plagiat Atau Tidak Dipergunakan Oleh Orang-orang Yang Yang Hanya Mengambil Keuntungan Dari Apa Yang Sudah Diciptakan Oleh Orang Tersebut Drama Nah Naskah Drama Naskah Drama Ini Bisa Bisa Didaftarkan Untuk Mendapatkan Hak cipta Dan Dramanya Sendiri Itu Juga Bisa Seni Rupa Berupa Seni Lukis Kemudian Arsitektur Peta Nah Kalau Kita Adalah Pencipta Peta Itu Untuk Pertama Kali Maka Kita Bisa Mendaftarkan Kepada Lembaga Hak Cipta Seni Batik Nah Ini Harus Kita Berbangga Sahabat Seni Batik Adalah Kita Memiliki Ribuan Seni Batik Dari Sabang Sampai Merauke Yang Beraneka Ragam Dan 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 Kita 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 Wajib Mendaftarkan Itu Ke Hak Cipta Agar Seni Batik Kita Tidak Diakui Oleh Dari Lain Fotografi Nah Ini Yang Sangat Riskan Sekali Kemudian Terjemahan Tafsir Saduran Bunga Rampai Dan Karya Lain Dari Atau Pengalih Wujudan Artinya Terjemahan Yang Dari Suatu Bahasa Ke Bahasa Lain Tafsir Kita Atau Saduran Nah Ini Bisa Kita Daftarkan Jenis-jenis Hak Cipta Itu Ada Tiga Sahabat Pertama Adalah Traditional Comparite Kemudian Creative Common Dan Public Domain Nah Apa Saja Perbedaan Dari Ketiga Jenis Hak Jenis Hak Cipta Ini Kita Akan Bahas Satu Persatu Pertama Traditional Copyright Muncul Saat Karya Atau Konten Dan Atau Dipublikasikan Pemilik Hak Cipta Yang Memegang Penuh Karyanya Sehingga Karya Atau Konten Tersebut Tidak Dapat Digunakan Diperbanyak Atau Dipublikasikan Tanpa Ijin Dari Pemilik Nah Ini Artinya Sebuah Hak Cipta Langsung Melekat Ke Pembuat Karya Tersebut Karena Ini Bisa Disebabkan Bisa Jadi Ini adalah Karya yang Pertama Karya yang Fenomenal Sehingga Langsung Dikenal Oleh Masyarakat Kedua Kedua adalah Kaman Kreatif Oke Sebuah Sistem Yang Memperlakukan Perjanjian Kepada Sang Pembuat Karya Untuk Memberikan Hak Penyebarannya Yang Lebih Luas Ke Masyarakat Tanpa Pembuat Karya Harus Kehilangan Hak Cipta Dari Cipta Cipta Jadi Kalau Yang Tadi Adalah Full Dari Full Copyright Pembuatnya Tidak dapat Digaguh-gugat Kita Kita akan Kena pasal Jika kita Menyebarkannya Maka Dikaman Kreatif Sedikit Keluasaan Tetapi Tetap Pembuatnya Harus Tetap Diberitahukan Agar Agar Sang Pencipta Atau Si pembuat Karya Tidak Kehilangan Haktif Tanya Kelaman Yang Biasanya Menyediakan Konten Berbual Foto Dan Lisensi CC Itu Atau Lisensi Kreatif Itu Bisa Sahabat Temui Di Kemudian Freepik Fletikon Unsplash Dan Max Pixel Jadi Di Sini Fletik Fletikon Unsplash Sahabat Sahabat Bisa Menemukan Banyak Foto Atau Gambar Yang Bisa Diunduh Secara Gratis Dan Bisa Kita Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Publik Publik Domain Nah Publik Domain Ini Publik Umum Domain Nah Aduh Kita Bayangkan Ya Sahabat Kalau Sudah Publik Berarti Milik Umum Tanpa Milik Karya Menyerahkan Konten Untuk Domain Publik Sehingga Siapapun Dapat Menggunakan Ulang Menyalin Mendistribusi Memodifikasi Secara Bebas Tanpa Adanya Batasan Termasuk Untuk Kepentingan Komersial Jadi Setelah Orang itu Membuat Just Silahkan Untuk Digunakan Tanpa Adanya Batasan Tetapi Ini pun Juga Kita Harus Berhati-hati Ya Nah Perbedaan Dari Dari Ketiga Penjelasan Yang Tadi Kita Jabarkan Bersama Kita Dapat Perbedaan Pertama Copyright Adalah Yang Benar-benar Melarang Adanya Penggandaan Tanpa Ijin Tradisional Copyright Itu Benar-benar Melarang Adanya Penggandaan Tanpa Ijin So That's why Sebelum Kita Yang Kalau kita Menghadapi Seperti Ini Berarti Kita Berhati-hati Karena Kita Tidak Boleh Menggandakan Tanpa Seijin Dari Pembuat Yang Asli Kedua Creative Common Masih Memperbolehkan Seseorang Untuk Menyebar Luaskan Sebuah Hasil Karya Secara Gratis Dan Tidak Harus Melalui Perizinan Tetapi Ada Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Public Domain Setiap Karya Masuk Dalam Lelah Itu Adalah Anonimus Atau Tidak Bertuan Siapapun Boleh Menggunakan Dan Menyebar Luaskannya Sekilas Dan yang Terakhir Sekilas Sisi Atau Creative Common Itu Disamakan Dengan Public Domain Namun Keduanya Berbeda Sahabat Sisi Itu Masih Kita Harus Menjaga Status Kepemilikan Sedangkan Dari Pabrik Sedangkan Pabrik Domain Memang Betul Diserahkan Kepada Halayak Umum Secara Penuh Nanti Untuk Penjelasan Lebih Lanjut Sahabat Bisa Membaca Di Modul Level 1 Modul 2 Di Level 1 Kami Akan Share Juga Sahabat Nah Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Yang Pertama Dalam Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Itu Satu Memahami Jenis-jenis Hak Cipta Atau Copyright Nah Seperti Kita Tahu Tadi Ada 3 Hak Cipta Atau Copyright Tradisional Tradisional Copyright Kemudian Common Creative Serta Public Domain Nah Kalau kita Sudah Memahami Itu Pastinya Kita Juga Akan Mengerti Mengerti Mana yang Boleh Mana yang Tidak Oke Mengetahui Jenis Hak Cipta Di Aplikasikan Pada Suatu Konten Jadi Sebelum Kita Mengambil Sebuah Sumber Akan Lebih Baik Jika Kita Melihat Apakah Ini Diperbolehkan Atau Tidak Nah Jika Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Atau Sahabat Bisa Menghubungi Penciptanya Atau Pembuatnya Dan Menanyakan Apakah Ini Boleh Atau Tidak Begitu Kalau Boleh Berarti Bapak Dan Ibu Dan Sahabat Boleh Mempergunakannya Tetapi Jika Tidak Maka Kita Harus Mengambil Cara Yang Lain Untuk Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Sama Pengutipan Pada Karya Tulisan Gunakan Tanda Petik Catatan Kaki Atau Para Pracing Nah Ini Yang Sering Kita Lakukan Ketika Kita Membuat Karya Tulis Ya Sahabat Kita Mengutip Dari Sebuah Sebuah Quote Atau Apa Kita Wajib Menggunakan Tanda Petik Lalu Kita Jelaskan Itu Kutipan Dari Mana Dan Kemudian Sehingga Pada Saat Karya Kita Dibaca Pembaca Juga Tau Itu Bersumpah Dari Mana Saja Perhatikan Bagian Term Of Use Atau Term And Condition Pada Suatu Website Yang Menyediakan Konten Free To Use Atau Bebas Digunakan Karena Sebagian Besar Dari Website Yang Menyediakan Konten Free To Use Itu Memberikan Masa Memberikan Masa Masa Ada Yang Lima Ada Yang Untuk Public Domain Itu Kan Berjarak Waktu Lima Tahun Setelah Lima Tahun Kita Boleh Gunakan Sebebas Bebas Nah Tapi Itu Tergantung Lagi Dari Hak Yang Menciptakan Itu Biasanya Menciptanya Akan Memberikan Saya Sebentar Konten Saya hilang Sebentar Ya Bapak Oke Nanti bisa kita Perjelas ya Sahabat Di Modulnya Masing-masing Lalu Yang Ketiga Kegiatan Belajar Tiga Kita Masuk Ke Etika Ber Internet Etika Ber Internet Adalah Yang Pertama Yang Terpenting Ciptakan Keamanan Pribadi Apa sih Yang dimaksud Dan Keciptakan Keamanan Pribadi Ini Yang pertama Jangan Menyebarluaskan Data Pribadi Pastinya Oke Ketika Ketika kita Masuk Ke Kita Masuk Ke Sistem Dan Sistem Meminta Kita Meminta Data Pribadi Kita Berhati-hatilah Silahkan Dicek dulu Website tersebut Apakah Website tersebut Aman Atau Bisa Bisa Dipercaya Sehingga Ketika Sahabat Menuliskan Data Pribadi Tidak Menjadi Masalah Tetapi Jika Para Sahabat Ragu Lebih Baik Tidak Usah Apalagi Jika Menyangkut Nomor Rekening Nomor Telepon Dan Lain Sebagainya Nah Kecuali Ini Berbeda Kondisi Ketika Kita Mendaftar Simpatik Belajar Simpatik Belajar Ya Untuk Mendaftar Ikut Pembatik Nah Kita Wajib Untuk Menuliskan Data Pribadi Agar Data Kita Terrekap Atau Terbaca Oleh Sistem Gunakan Kombinasi Password Yang rumit Ganti Secara Berkala Dan Jangan Gunakan Satu Password Yang sama Untuk Semua Ini Sering Satu Password Untuk Semua Mulai Dari AT PM Facebook Email Satu Password Untuk Semua Oke Dan Password Paling Banyak Serum Gunakan Itu Nanti Sahabat Bisa Membaca Di Kodol Itu Adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Paling Banyak Kemudian Disusul ABCD Nah Itu Ada Berapa Juta Yang Gunakan Password Sahabat Kemudian Password QWERTY Nah Ternyata Juga Termasuk Termasuk Salah Satu Password Yang Paling Banyak Digunakan Di Dunia Nah Oleh Karena Itu Mengapa Sebagian Para Hacker Para Hacker Itu Tidak Kesulitan Ketika Mereka Ingin Menghack Data Seseorang Karena Para Hacker Ini Punya Cengkel Catatan Password Password Yang Sering Digunakan Oleh Orang Orang Sehingga Dia Mencoba Mencoba Finally His God Kemudian Yang penting Sekali Sahabat Kenali Yang Laman Aman Dan Terpercaya Nah Pasti Yang Yang Laman Terpercaya Itu Sahabat Bisa Meng-click Sahabat Mendapatkan Sebuah Email Atau Pemberitahuan Dari Suatu Website Silahkan Cek Dulu Silahkan Cek Dulu Kebenarannya Dengan Cara Mengetik Alamat Tersebut Kemudian Dilihat Apakah Benar Kemudian Bandingkan Dengan Website Resmi Lainnya Karena Website Website Yang Resmi Itu Hampir Semuanya Semuanya Bukan Hampir Semuanya Biasanya Tidak Ada Yang Aneh Aneh Ini Kok Sudah Ada Tambah Satu Tambah Dua Nanti Atau Salah Satu Hurufnya Itu Ada Yang Misalnya Salah Satu Bank Saya Sebut Saja Bank BRI Tapi Dia Bukan Tulis Bank BRI Tapi Bank BR Kemudian Satu Nah Itu Harus Hati-hati Karena Bisa Jadi Itu Adalah Penipuan Nah Ini Yang Suka Sekali Ketika Kita Datang Suatu Tempat Kita Langsung Eh Ada Wifi Gratis Atau jika ini carilah tempat yang memang betul-betul aman Contohnya saja provider tertentu itu dapat dipastikan aman Kemudian di lembaga pemerintahan juga menyediakan wifi gratis Dan tidak meminta data-data yang tidak private atau tidak perlu kita berikan kepada orang lain Salah satu etika berintenat lainnya adalah hati-hati terhadap penipuan melalui phishing Phishing adalah salah satu cara tindakan penipuan dengan mencuri data pribadi secara ilegal Dengan kepentingan yang merugikan pemilik data tersebut Modus ini biasanya dilakukan oleh orang lain Dengan menjadi orang lain atau pihak sahabat yang sahabat kenal atau percayai Baik melalui email, pesan teks, atau aplikasi komunikasi daring lainnya Nah ini sahabat pernah tidak mendapatkan di whatsapp Itu tulisan kuota gratis, paket data gratis Klik ini, nah itu hati-hati sahabat Itu adalah hoax, adalah tidak benar Dan sahabat perlu berhati-hati Jadi ketika kita bisa untuk mengklik sesuatu Cek kebenarannya Seperti ini yang sering juga Silahkan klik tanda merah ini Karena jika tidak Maka whatsapp Anda akan terblokir besok pagi Nah, itu kan kalau kita mau menganalisa lebih jauh Seandainya whatsapp itu terbentuk Yang pertama kali mengumumkan adalah Pemerintah yang berantau Halo Bukan dari pihak yang kita tidak tahu Yang kita tidak Yang tidak kita kenal Apalagi kalau dia sekarang yang lagi marak ya sahabat Ini tiba-tiba ada pesan Dalam bentuk teks Dalam bentuk teks Kemudian di-capture Di-share Seolah-olah itu dari Dari lembaga keuangan Dari presiden Dari kementerian Dari Kepolisian Dan lain sebagainya Yang Akhirnya Yang akhirnya Itu dapat mengganggu Ketertibaan umum Jadi Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kak Rufina di sesi pertama tadi Adalah sangat berhati Kita harus berhati-hati dalam Berinternet Karena Dengan berinternet pun Ternyata kita harus memiliki etika Oke Tindakan phishing yang paling umum adalah Melalui email Dan website Nah ini benar sekali sahabat Jadi Saat sahabat mendapatkan email Dari Dari akun yang tidak jelas Sebaiknya dilupakan saja Tidak usah dipikirkan Dan tidak usah Ini Kalau seandainya pun Itu benar Pasti ada Pasti ada Tanda 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 yang tidak hanya berupa Mungkin Pihak yang terkait Akan Bisa menelpon Tapi menelpon pun Itu harus hati-hati sahabat Karena Nomor telepon juga Tidak semuanya bisa Kita percaya Nah Kalau untuk Lembaga-lembaga Biasanya mereka menggunakan Nomor telepon yang memang Sudah resmi Nah ini kalau Dari nomor telepon resmi Kita bisa cek Di website Nomor telepon Nomor telepon kementerian Nomor telepon kepolisian Nah kalau misalnya memang Dari nomor telepon tersebut It's okay Kita angkat Tapi jika tidak Lebih baik kita lupakan Daripada membuat Kita Daripada membuat bingung Atau Ini Membuat kacau kita ya Oke Baiklah Terima kasih Demikianlah Perkaraan dari saya Dan Baik kita akan buka Sesi Diskusi Di sini Sahabat Telah Hadir bersama kita Para Duta-duta rumah belajar Yang siap Berdiskusi dengan Bapak dan ibu Para sahabat semua Yang hadir di Vicon pada malam hari ini Dan saya ingatkan lagi Sahabat untuk Segera Mendaftar Simpatik Dot Belajar Dot Kemedikput Dot Go Dot I Sudah ada 23 gelombang Silahkan Mendaftar di Gelombang 23 24 Dan seterusnya Sehingga Sahabat yang Mendaftar Bisa Menjadi Bagian dari Agen Perubahan Untuk Kebaikan Kita Bersama Terbagi menjadi Empat level Level pertama Level Ketiga dan Keempat Dan Di setiap level Sahabat akan Mendapatkan Sertifikat Jika Sahabat Dapat Melewati Setiap Levelnya Oke Halo Host Terima kasih Sama-sama Oke Baik Jika ada pertanyaan Nanti kita bahas Bersama-sama ya Materinya Nanti Jika Bapak dan Ibu Atau para sahabat Semua Membutuhkan Membutuhkan PowerPoint Yang Sudah Yang merupakan rangkuman Dari materi level Satu Yang akan kami Share Nanti Di Ikon Malam hari ini Ya Bagaimana Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar Apakah Oke Ada dari Pintar Banjar Saya mau Bertanya Apakah Setelah kita Menggatarkan Hasil Karya kita Sendiri Tidak Akan Dibajak Orang Lagi Oke Baik Terima kasih Pintar Banjar Pintar Banjar Oke Apakah Tidak Akan Dibajak Orang Lagi Kalau Dibajak Kalau Dibajak Pasti Itu tergantung Orangnya Ya Nah Tapi Yang jelas Ketika Kita Ketika Kita Sudah Mendaftarkan Maka Ketika Ada Yang Membajak Karya Kita Maka Kita Bisa Melaporkan Hal Tersebut Dan Menuntut Orang Tersebut Untuk Ini Untuk Dan Ditutup Secara Hukum Nah Tidak Hanya Secara Hukum Dan Secara Perdata Juga Nah Artinya Ketika Kita Mendaftarkan Berarti Kita Memiliki Hak Penuh Terhadap Karya Cipta Yang Sudah Kita Buat Ini Sangat Penting Ya Sahabat Oke Ya Pak Yahya Oke Terima kasih Asnat Mbak Saya Panggil Asnatis Sarif Oke Terima kasih Kalau Membuat Status Kayaknya Membuat Status Itu Hak Segala Bangsa Nah Tetapi Status Yang Bagaimana Yang boleh Yang Pasti Status Yang Tidak Merugikan Orang Lain Kemudian Status Yang Tidak Membuat Kegaduhan Kegaduhan Dalam Arti Membuat Orang Lain Bingung Membuat Orang Lain Menjadi Ricuh Nah Itu Tidak Boleh Selama Status Kita Itu Bermanfaat Dan Berguna Saya Kira Membuat Status Itu Fine Fine Saja Boleh Boleh Saja Nah Tapi Dengan Catatan Status Kita Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Membuat Orang Lain Tersinggung Tidak Membuat Orang Lain Menjadi Menjadi Menimbulkan Kemarahan Atau Kemurkaan Tetapi Juga Pada Saat Kita Sebagai Netizen Ketika Membaca Status Juga Kita Perhatikan Kalau Kita Mau Tersinggung Kita Lihat Apakah Di Status Itu Memang Menuliskan Nama Kita Atau Menuliskan Hal-hal Yang Kemudian Ciri-cirinya Tersebut Menunjuk Ke arah Kita Nah Itu Baru Bisa Kita Ini Nah Terkait Kembali Masalah Status Karena Kita Bolehkan Membuat Status Selama Status Itu Tidak Merugian Orang Lain Dan Menyakiti Hati Orang Lain Silahkan Saja Mari Kita Sebarkan Hal-hal Baik Jadi Kita Buat Baik-baik Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Diri Kita Sendiri Tentunya Pasti Tidak Ok Ok Oke, baik, kalau dalam suatu karya, dalam suatu karya misalnya nih, suatu video pembelajaran saja tentang planet. Saat kita mengetik kata planet di Youtube, itu akan muncul banyak sekali, banyak sekali video-video pembelajaran yang berhubungan dengan planet. Apakah itu dilarang? Tentu tidak. Nah, dan sangat kecil kemungkinan suatu karya itu akan sama 100% atau 50% sudah jarang sekali jika mereka hidup, jika mereka benar-benar berbeda waktu. Nah, mungkin persamaan ide itu sama, tetapi setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengungkapkan ide yang dipunyai. Contohnya saja yang planet tadi. Nah, dengan judul yang sama, ternyata setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk menuangkan atau menjelaskan ide. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih. 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 Oke Kalau saya seperti itu Terima kasih Kalau iklan seperti itu Jika Sahabat tidak Ini diabaikan saja Atau di klik silang Begitu di keluar saja Tidak perlu di ini Supaya tidak mengganggu Kalau berbeda ketika sahabat Ternyata salah satu iklan tersebut bermanfaat Untuk sahabat, maka silakan saja Tetapi jika tidak bermanfaat Boleh di skip dan Dilupakan Atau lebih baik Di Settingan kita bisa kita ubah Kita ubah agar Tidak mengaktifkan Pop up dari iklan-iklan yang banyak Begitu Pak Yahya Terima kasih Baik Baik Terima kasih Bagaimana kalau karya kita dibajak orang Bagaimana ya Biasanya gampang sekali Bapak Ibu Jika ada karya kita dibajak orang Misalnya Video pembelajaran saja misalnya Kalau kita ketik salah Ketik judul Pasti ada persamaan judul Persamaan judul Nah Nanti akan muncul Nah kalau misalnya Salah satu dari video yang muncul itu Sama dengan video kita Berarti karya kita sudah dibajak oleh orang lain Nah Di sini kembali lagi Bagaimana Bagaimana perlakuan kita terhadap karya kita tersebut Apakah termasuk Tradisional copyright Atau Common creative Atau public domain Nah Kalau Bapak dan Ibu Keberatan dengan karyanya dibajak Ya silahkan nanti Silahkan Di Adukan Dan Silahkan berikan teguran juga Kepada yang membajak Ini Tempat Tempat saya alami Sahabat ketika Video Saya Di Ini Di Di edit Di edit Ulang oleh Oleh Channel Channel lain Nah Di situ Saya malah taunya bukan dari Saya tidak tahu Malah yang tahu itu Dari Pihak rumah belajar Yang kemudian Alhamdulillah Terima kasih kepada Sahabat Duta rumah Para duta rumah belajar Seluruh Indonesia Terima kasih sudah mensupport Yang akhirnya Akun tersebut Kemudian meminta maaf Dan kemudian menghapus Video yang sudah Di edit Dari video yang Telah Yang saya buat Gitu Jadi Malah saya kemarin Tahunya dari orang lain Saya tidak tahu Kalau video saya dibajak Begitu Sangat mudah sekali Kalau kita ingin mengetahui Apakah video kita Sudah Karya kita sudah dibajak Atau belum Begitu Pak Yahya Terima kasih Ya Oke Dari Ibu Estura Hayu Kalau Buku Akan sangat mudah Kalau buku Pasti itu adalah Copyright Buku Ada tulisannya Itu Nah Kalau Ini Website Nah website Biasanya Kita mengambil Dari website Biasanya Dikopi Dia akan Ini Tidak bisa Dikopi Tidak bisa Sekarang Canggih sekali ya Bapak Ibu Misalnya gambar Dan itu Gambar itu Adalah Memiliki hak cipta Maka gambar itu Akan ada Keterangan Bahwa Gambar itu Memiliki hak cipta Nah itu harus hati-hati Kita tidak boleh Men Download Sembarangan Nah kalau untuk Mendapatkan Gambar atau Foto yang Gratis dan Bisa kita gunakan Kita gunakan Sebebas-bebasnya Tadi Seperti yang Sudah disampaikan Ada Clickers Ada Tadi ada Ada banyak ya Nah itu Termasuk Bisa digunakan Nah Seperti Juga Untuk membuat Flyer dan sebagainya Nah untuk yang gratis Ada Canva Ada Ya Ada website Canva Kemudian Flyer Poster My wall Dan lain sebagainya Itu bisa kita gunakan Sebebas-bebasnya Tapi itu Common Common Creative Karena Bagaimanapun kita membuat Disitu tetap ada Canva Tulisan Canva Atau poster My wall Yang Merupakan Pemilik Dari Website Resmi tersebut Begitu Pak Yahya Terima kasih Pada Oke Untuk melaporkan Pelanggaran hak cipta Coba saya Ini Sebentar Pelanggaran hak cipta Itu dapat Dilaporkan Sebentar Sahabat Jangan sampai Saya salah Ini ya Menuliskan Nah ini Sahabat bisa Melaporkan Jika Merasa Hak cipta Dari sahabat Itu terganggu Atau Sahabat melihat Ada hal Yang tidak Ini Yang Kurang tepat Bisa melaporkan Di E E E Pengaduan .dgib .go.id Nah Nanti Bisa Saya Bisa Saya tuliskan Di kolom Ini Kolom Cap Nah disana Ada Ada Ini Yang bisa Sahabat Disini ya Oke Ada di kolom chat Sahabat bisa dilihat Kemana kah Kita bisa mengadukan Jika ada Hal yang Kurang berkenan Atau tidak sesuai Dengan Yang Keadaan sebenarnya Di E Pengaduan .dgib .go.id Ya Oke Ya Terima kasih Terima kasih Pak Yahya Traditional Copy Life Tradisional Tradisional Yang Yang simple Saja Tradisional Copyright Atau Biasanya sebut Copyright Saja Itu Saklok Apapun Kondisinya Kita tidak Boleh Ngotak Ngatik Ya Oke Tidak Boleh Ngotak Ngatik Itu Tidak Boleh Merubah Itu Karena Itu adalah Hak Cipta Dari Orang Tersebut Contohnya Saja Apa Ya Rumus Rumus Atau Penemuan Penemuan Misalnya Penemuan Salah Satu Hak Cipta Itu kan Batik 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 Itu Kalau Sampai Ada yang Ini Dengan Bentuk Yang sama Kemudian Dengan nama Yang berbeda Berarti kan Ini sudah Melanggar Cipta Nah Itu Termasuk Tradisional Copyright Tidak Boleh diganggu Gugat Kemudian Kaman Kreatif Kaman Kreatif Ini Bisa kita Pergunakan Tetapi Kita tidak Boleh menghilangkan Yang asli Yang asli Artinya Pembuat asli Itu akan tetap Menulung Contohnya Saja Misalnya Misalnya Video Oke Seperti Yang Sering Yang Gampang Itu Tadi Ada Lima Enam Atau Lima Tempat Untuk Melihat Melihat Ini Sahabat Melihat Ini Untuk Mendapatkan 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 Mana Ini ya Mendapatkan Gambar Atau Foto Secara Gratis Di Flickr Di Freepik Katicon Unsplash Max Pixel Itu Walaupun Gratis Tetapi Ada Tanda Yang Mereka Punya Nah Artinya Walaupun Gratis Tetap Pembuat Yang asli Tidak Hilang Tetapi Pembuat Aslinya Mempersilahkan Kepada Kita Untuk Mempergunakan Begitu Kalau Website Mungkin Seperti Canva Poster My Wall Begitu Ya Pak Ya 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 Walaupun Gratis Tetap Ada Tulisan Oh Ini Adalah Ciri Walaupun Dan Orang Yang Sudah Terbiasa Pun Akan Memahami Buatan Dari Website Canva Atau Website Poster My Wall Atau Website Website Yang Lainnya Terbiasa Contoh Oke Terima kasih Pak Yahya Cover Lagu Cover Lagu Sekarang Malah Gini Kalau Lagu Kata Dicover Malah Bangga malah merasa wow, keren kenapa? karena saat kita meng-cover lagu seseorang meng-cover lagu seseorang misalnya saja sekarang banyak yang meng-cover lagunya musisi Glenn Fadley otomatis yang mendapatkan secara 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 nama mungkin kita bisa berdompleng nama karena kita meng-cover lagu tersebut akhirnya orang mengenal kita tapi secara finansial maka yang mendapatkan keuntungan adalah tetap dari pencipta lagu tersebut yang mendapatkan keuntungan finansial tetap pencipta lagu tersebut jadi kita diperbolehkan meng-cover meng-cover karena mengapa? karena yang mendapatkan yang mendapatkan penghasilan dari dari lagu tersebut tetap yang memiliki lagu pencipta lagu yang asli nah, kalau kita mah sebagai peng-covernya ya oke, karena saya meng-cover lagu ini saya sudah terkenal orang mengenal saya orang tahu saya nah, itu sudah sudah menjadi ini ya sudah menjadi sudah menjadi poin tersebut lah buat kita kan untuk terkenal untuk dikenal orang itu juga seakan hal yang mudah begitu ya begitu terima kasih Oke. Aya, terima kasih Pak Mas Laini. Untuk mengetahui karyatus itu pelagiat atau tidak, ganteng sekali sahabat. Bahkan sistem pun sudah bisa melihat itu. Nah, ketika sekarang kan sudah ada alatnya ya. Apa itu namanya? Kok saya lupa ya. Nah, jadi kita masukkan karya tersebut. Nah, nanti di situ akan terlacak similarity-nya, kesamaannya. Itu berapa persen dengan suatu karya yang dibaca. Jadi, sangat mudah untuk mengetahui apakah karya penulis tersebut pelagiat atau bukan. Karena ada alat yang bisa mengecek hal tersebut. Jadi, hati-hati kalau kita mau menulisnya. Jika memang terpaksa kita ingin mempergunakan, saya suka nih dengan kalimatnya dia nih, kalimat dari penulis ini. Nah, sahabat bisa, oke, kita ambil dulu. Kemudian, para perasing, gunakan dengan bahasa yang lain. Tetapi dengan tujuan yang sama. Nah, ini malah menjadi keuntungan buat sahabat. Mengapa? Karena sahabat bisa membuat para perasing yang terlalu. Dan itu pun bukan merupakan suatu pelagiat. Atau mencontek dari karya tulis orang lain. Seperti itu, Pak Yahya. Oke, dari ini, dari kalau ada video yang bisa download, apakah public domain? Nah, tergantung, tergantung. Kalau misalnya ini video-video penyanyi terkenal, biasanya itu yang mahal-mahal biasanya ada hak ciptanya ya. Nah, apalagi film-film yang ini, film-film sekarang pun, film-film terkenal, film-film bagu. film-film terkenal, film-film terkenal, film-film terkenal, film-film terkenal, film-film terkenal. Iya, Pak Yahya, mati lagi. Iya, Kebu Siti Rohani. Oke, oke. Kalau untuk video-video yang ada di Youtube, ya itu ada yang ini, ada yang tradisional copyright, ada yang, ada yang, kalau yang terkenal-terkenal biasanya itu tuh, dan kita biasanya kalau video yang sudah terkenal, kita nggak mungkin juga ya, ini mencipti, apa ya, mempelagia, mempelagia artinya, itu karya, misalnya karya Rizal Matohani, tiba-tiba kita akui sebagai karya kita, kan kita tidak mungkin ya. Nah, jadi, memang untuk karya-karya terkenal, biasanya sudah ada, sudah ada tanda, sudah ada tanda, dan, kita juga berpikir, kalau misalnya itu karya orang terkenal, tidak mungkin lah kita mau, ini, mau kita pelagiat. Dan, karena itu akan menjadi, bumberang buat kita sendiri, begitu. Nah, tetapi, kalau ini, musik pun, musik pun, nah ini kalau di Youtube, di Youtube, saya, misalnya musik pun, kalau kita membuat video, atau membuat apa, kita menggunakan musik, ini sekarang Youtube baik hati, jadi kalau kita menggunakan suatu musik, atau aransemen, nah sekiranya itu memiliki hak cipta, maka dengan sistem, Youtube dapat mendeteksi itu, dan memberi tawaran ke kita, agar kita segera mengganti, aransemen kita, karena aransemen yang sudah, yang sudah kita buat itu adalah, hak cipta dari orang lain, begitu. Ya. 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 Ya, terima kasih Bang Fatan Kalau sudah Gini Gini aja ya Bang ya, kalau misalnya Itu sudah meresahkan Masyarakat, BBB kita laporkan Dan Dengan begitu kita jadi pahlawan Bagi Bagi masyarakat Bagi orang lain Agar sahabat kita Yang lain tidak termakan haks Karena kita sudah Melakukan langkah yang benar dengan Melaporkan suatu Status atau Berita yang tidak benar Yang kita tahu tidak benar itu kepada Yang berwajibnya tadi Seperti Mbak Rufina Sudah bisa Yang sudah disampaikan tadi kita bisa Mengadu ke website Apa tadi ya, kok saya lupa Yang Mbak Rufina itu Nah Itu Bapak bisa Bang Fatan bisa mengadu situ Atau Jika status Silahkan klik Di status tersebut Nanti ada tulisan Melaporkan Nah Kalau Bang Fatan sudah yakin Itu tidak benar Silahkan segera laporkan Terima kasih Pak Yahya Begitu Bang Fatan Ya Ya Oke Ya terima kasih Pak Yahya Nah biasanya Sebuah karya Diberikan Hak 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 cipta Pada sebuah karya itu 50 tahun Nah setelah 50 tahun Nah itu Akan dibebaskan kepada Orang lain Untuk mempergunakannya Nah Kembali lagi kepada Yang Penciptanya nih Apakah nanti Setelah 50 tahun itu Akan tetap Di Diperbaharui lagi Hak ciptanya Atau bagaimana Nah Kalau tidak Maka itu sudah menjadi Public domain Public domain Tetapi Kita sebagai Masyarakat Masyarakat Harus Ini Harus Harus juga Menghormati Terhadap karya Orang lain Jika memang itu Karya orang lain Maka Akal-anggah lebih baiknya Jika kita Menghormatinya Dengan cara Menuliskan Menuliskan Atau memberikan Keterangan Terhadap karya Yang sudah kita Yang sudah kita Apa istilahnya Sudah kita Ambil tersebut Ambil dalam artian Sumbernya Sumbernya Mungkin sebagian dari Yang kita buat itu Bersumber dari Kutupan ini Kutupan ini Nah Maka itu Adalah cara kita Untuk menghormati Orang tersebut Begitu Pak Yahya Ya Dan tetapi Batasannya 50 tahun Biasanya Pak Biasanya 50 tahun Setah 50 tahun Itu dibebaskan Ya Pak Yahya Ini pada semangat Semuanya Bertanyaannya Ya Pak Yahya Ya Pak Yahya Bersambung 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 Bisa jadi Bisa jadi itu Pak Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ini ya Bisa jadi Penipuan ya Nah oke Karena itu Pada saat kita Mengikuti suatu Kegiatan Alangkah lebih baiknya Jika kita Betul-betul Mengecek Mengecek Kebenarannya Websitenya Serta kita Lihat dari Sekarang kan Banyak pelatihan Pelatihan online ya E-learning gitu Kita bisa mengeceknya Dan melihat Di Ini Di Komen-komen Yang pernah mengikuti Pelatihan tersebut Itu biasanya ada Nah kalau Komennya itu rata-rata Negatif Nah lebih baik kita Gak usah Dia ikut Karena Biasanya orang itu Kritis-kritis Pak Kalau Ini tidak baik Mereka bisa langsung tulis Saya tidak puas Saya Saya begini Saya begini Nah itu pasti Pasti ada yang seperti itu Nah jika komennya itu Rata-rata negatif Oke Oke Wait Kita lebih baik mundur Yang nyata-nyatanya ada Kok Kenapa gak ikut rumah belajar saja Kita ikut membatik Nah Sertifikatnya pasti dapet Ilmunya pasti dapet Kemudian Dapet sahabat Banyak Karena kita akan bertemu Dengan teman-teman yang Yang dengan ikhlas Mau berbagi ilmu Berbagi cerita Berbagi pengalaman Dengan kita Nah kalau Nanti Bapak dan ibu Atau sahabat Ingin mencari tepat pelatihan Yang Yang pasti-pasti Yang Yang terjamin Dan Gak abal-abal Mari kita Kesimpatik .belajar .camdiput .go.id Ikut Pembatik saja ya Pak Yahya Gak usah ikut yang lain-lain ya Ya Untuk tempat kerja ya Pak Oke terima kasih Pak Yahya Untuk tempat kerja Nah ini Nah ini Kalau di tempat kerja Biasanya mereka Mempunyai Perlindungan tersendiri Bapak ibu Nah artinya Setiap perusahaan Memiliki Keamanan yang berlapis-lapis Sehingga data kita Akan aman Itu kalau perusahaan ya Perusahaan atau tempat Atau lembaga Contohnya saja BKN BKN Nah itu Memiliki Keamanan yang berlapis Jadi tidak semua orang Bisa Bisa Ini Bisa Menembus Menembus Data-data kita Nah oleh karena itu Juga ketika kita Ini Ketika kita Menginap Biasanya Menginap yang Paling gampang Kalau sekarang musim corona Tidak ada yang pergi kemana-mana ya Stay at home Nah pada saat kita Menginap Misalnya kita pergi ke hotel Dan kita menginap Di satu tempat Misalnya Kita menginap di hotel Nah itu biasanya kan kita diminta Untuk mengisi nomor telepon Tetapi sekarang pun Hotel Membebaskan Membebaskan Konsumennya Untuk mengisi atau tidak Karena Untuk hotel-hotel besar Biasanya mereka bisa dipercaya Bapak ibu Tetapi Untuk hotel-hotel yang ini Biasanya Mereka menjual Data kita Ke orang lain Nah ini hati-hati Lebih baik ketika kita Kalau kita tidak yakin Dan tidak ingin memberikan Pihak penginapan Atau hotel Biasanya membebaskan kita Untuk mengisi Atau tidak Nomor telepon Di Data Data-data Ini Data-data Pengunjung Sebuah hotel Atau Penginapan Begitu Pak Yahya Terima kasih Dari Dari tadi Oke Ya Ya betul Betul di bandara Biasanya kelihatan Itu mah ya Pak Ya ya Yang bajakat Atau yang tidak Ya betul Betul sekali Pak Wahyu Kalau di bandara kelihatan Makanya kita Lebih baik Kalau yang seperti itu Kita pakai yang Yang asli Yang memang 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 diizinkan Gitu Dan Ya Ya Oke 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 Ya 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 Kalau karyanya Karyanya Tidak ada Karyanya Mungkin tidak Melanggar ya Pak Karyanya Tidak melanggar Karena Kita menciptakan Sesuatu Tetapi Tetapi Untuk Ini Untuk Aplikasinya Aplikasi bajakan Biasanya Biasanya aplikasi Bajakan Ini Ada ciri-ciri Tertentu Mengapa Bajakan Kenapa Juga Yang Yang Penciptanya Ini Tidak Melaporkan Pertama Yang Bajakan Itu Pasti Tidak Sesempurna Yang Asli Bapak Ibu Tidak Sesempurna Yang Asli Dan Kedua Yang Bajakan Yang Bajakan Karena Tidak Sesempurna Yang Asli Pasti Hasilnya Tidak Sesempurna Kalau Kita Membuat Dengan Menggunakan Yang Asli Jadi Kalau Memang Ini Kalau Kalau Karya Kalau Karya Tidak Ini Tidak Kalau Karya Ibu Berarti Karya Bapak Ibu Aman Hanya Saja Mungkin Kalau Bapak Menggunakan Yang Bajakan Berarti Bapak Ibu Tidak Mendapatkan Tidak Mendapatkan Fitur 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 Yang Memang Menjadi Andalan Dari Aplikasi Tersebut Nah Ruginya Disitu Bapak Ibu Kalau Kita Menggunakan Bajakan Fitur Fitur Kita Kurang Lengkap Sepuluh Sepuluh Iya Terima kasih Pak Yahya Bapak Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar Yang Sudah Dijelaskan Saya Kira Yang Sudah Kita Bahas Saya Kira Sudah Ini Sangat Jelas Jika Ada Yang Kurang Jelas Kami Semua Para Duta Rumah Belajar Membuka 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 Kesempatan Kepada Sahabat Semuanya Untuk Dapat Berkomunikasi Atau Berdiskusi Bersama Kami Tentang Sesuatu Hal Yang Kurang Jelas Dan Jangan Lupa Bagi Sahabat Yang Belum Mendaftar Di Pembatik Segera Daftarkan 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 Diri Daftarkan Diri Segera Di Simpatik Belajar Kem Rikbud .go .id Sekarang Juga Dan Setelah Itu Mari Kita Berkolaborasi Bersama Untuk Membuat Indonesia Menjadi Lebih Baik Tidak Ada Hoks Tidak Ada Ujaran Kebencian Tetapi Yang ada Adalah Kebaikan Yang Kita Bagikan Untuk Semua Rakyat Indonesia Terima Kasih Kepada Semua Yang Sudah Berinteraksi Dengan Kami Malam Ini Dan Jangan Lupa Ingatkan Ingatkan Kepada Untuk Tetap Berbaiki Dan Jangan lupa Sekali lagi Saya ingatkan Jangan lupa Ketik Simpatik .belajar.camdikbud.co.id Segera daftar Jika ada yang Jelas Hubungi para Duta rumah belajar Yang akan Siap 24 jam Untuk Sahabat Semuanya Melewati Level Demi Level Yang Ada Di Pembadik Terima kasih Tayah Terima kasih Ya keren Banget Mantap Baik Ya baik Terima kasih Untuk Semua Teman-teman Yang sudah Hadir Bergabung Dalam Kami Duta rumah belajar Regio Borneo Dari Kalimantan Utara Pak Mastan Pak Eri Dan juga Pak Handri Kemudian Kalimantan Timur Bu Ciesha Dan Pak Yahya Kita ke Kalimantan Tengah Ada Pak Ahmad Pak Burhan Dan juga Bu Hana Kalimantan Selatan Ada Bu Inggit Dan Pak Deni Serta Pak Sukani Dan Kalimantan Marat Berkatina Saya Rufina Sekunda Dan Ibu Yunda Terima kasih Atas pasif Sipatinya Jangan lupa Untuk tetap Bergabung Bersama kami Untuk memaparkan Mengupas Habis materi modul Di pembatik Yang belum daftar Ayo daftar sekarang Dan yang sudah daftar Pastikan Untuk ikut belajar Dan jangan lupa Ikut ujian Biar lulus Oke Pak Yaya Sehatan Pak Yaya Sehatan Pak Yaya Sehatan Pak Yaya Terima kasih Terima kasih semuanya Selamat malam Semangat 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 Pasti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika ada kesalahan Terima kasih Ibu Sasa Selamat malam Terima kasih